Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sesi ke-19 Kita masih membahas pelajaran 24 Wujud dan Mahia Kalau tidak salah pada pelajaran 18 Kita sudah menjelaskan apa yang disebut Aksiden spesifik ya Spesifik aksiden Jadi segi Mahia itu tidak juga berganda Tidak mungkin ada yang sama Air 1 derajat tidak akan sama dengan Tidak mungkin ada 2 1 derajat pada waktu yang sama ya Pasti ada 1 setelah itu dia mengalir menjadi 2 Setelah itu mengalir menjadi 3 Dan seterusnya Jadi aksiden spesifik pun Dengan bentuk kemaujudan yang berbeda-beda Tetap saja menunjukkan bahwa mereka itu identik pada dirinya Dan tidak mungkin berganda Tidak mungkin berbilang dengan yang Yang lain Itu yang kita maksud Bahwa bentuk kemaujudan itu memiliki Sekualitas aksiden Selanjutnya mengingat Nah sekarang muncul Universitas alami Perhatikan bahwa universitas alami ini Sudah mempertemukan Wujud dan maujud itu ya Menjepat khas Ya intinya individuasi kan ya Intinya itu individu Ya Ya Ini Disini kita sebut dia Mawjud Ya Tetapi dengan Sifat khasnya Kemudian kita sebut itu individu kan Ya Ini wujud Maknanya satu Ya Kemudian maujud Bentuknya banyak Nah Dengan teori aksiden spesifik Kita mengatakan bahwa ini Memiliki sifat-sifat khas Yang tak berbilang Tak berganda Ya Tidak mungkin ada sifat berbilang Kalau panas tidak mungkin dingin Pada waktu yang sama kan Jadi panas bukan dingin Atau kalau kita bahkan Ada dua spidol seperti ini Ini spidol Ini spidol Tapi ini masing-masing punya kehasan Walaupun segi mahyanya Kita bilang spidol Tapi ketika kita menunjuk Memasuki kemawjudannya Ada kehasannya masing-masing kan ya Ya Kenapa ada kehasan ya Karena dia berbeda ini Dua hal ya Tapi punya kehasan Sekalipun dari segi mahyanya Kita mengatakan spidol Tetapi ini mahyud Ini mahyud Kita katakan dalam teori kemaujudan Mau mahyud itu analisis peristiwa ya Bukan sekedar bilang ini ada Ini ada Kalau ini ada maknanya satu Contohnya sudah Tapi kalau bilang mahyud Ya pasti peristiwa yang ini Dan peristiwa ini Dari segi waktu saja berbeda Ya Dari segi kualitas terjadinya juga berbeda Ini masih ada plastiknya di atas Ini Apa namanya Ini sudah mulai kelihatan ini sudah lebih tua Ini kelihatan masih lebih baru Walaupun sama-sama Ingat tapi Yang namanya aksiden spesifik Ya memang Analisis individunya kan Jadi kespidolan itu segi mahyanya Tapi ketika kita mengatakan mahyud Dia individu-individu Bukan dua spidol Dari segi bahwa dia Merangkap begini Tidak Ini dua spidol Artinya dua individu kan Walaupun dari segi mahyanya Kita mengatakannya spidol Nah Ini disebut tak berganda Air satu derajat dua derajat Itu kita sebut intensitas Di air kan Tetapi satu derajat dan dua derajat Itu dua-duanya mahyud Masing-masing punya ciri Kalau tidak punya ciri Tidak mungkin terbedakan satu derajat dengan dua derajat Maka air disitu Masing-masing ada individunya Individu air dengan analisis persiwanya Analisis spesifiknya Begitu juga individu panas dengan Spesifik khasnya masing-masing Sehingga dia dibilang tak berganda Tak berbilang Jadi ya sama Akhirnya kita mengatakan Air misalnya begini Air Satu derajat Dua derajat Ini individu-individu ya Walaupun segi mahyanya kita bilang Air Tapi air pada peristiwanya Pasti punya Air pada satu derajat Ini disebut Kehasannya Air di satu derajat Masih-masih lagi ada kehasannya Ada satu derajat air teh Ada satu derajat air kopi Ada satu derajat misalnya Air jahe Misalnya Masih-masih Spesifik Jahe lagi Air satu derajat jahe Ada lagi spesifiknya Ingat kan dalam Falsapatunai Dalam teori gerak substansi Masih-masih yang punya kehasan Dan ini semua Tidak berbilang Tidak terjadi dua kali Tidak ada perulangan Jadi bukan Ini air ini air juga Tidak Jadi kalau dalam teori gerak substansi Air menjadi uap Uap kembali menjadi air Iya dari segi mahyanya Kembali menjadi air Tetapi analisis spesifiknya Sudah bukan lagi air yang Sebelumnya Bukan per Perulangan Jadi ini sudah mendekatkan Konsep filsafat dengan konsep Mahia Konsep filsafat Predikasinya dia mawujud Nah Konsep mahyanya Kita lihat Menganalisis Segi Peristiwanya Sehingga kita mengatakan Mawujud Begitu ya Muncullah apa yang disebut Universal Alami Universal Alami ini Dikaitkan dengan Mahia Dalam kesatuannya Berkorespondensi Dengan individu Yang tak terbilang Air Tak berbilang kan 1 derajat 2 derajat 3 derajat 4 derajat Air teh Air kopi Banyak sekali jenisnya Air 1 derajat Jahe Air 1 derajat 2 derajat Jahe Air 1 2 derajat Jahe Jahe merah Jahe yang lainnya Jadi masing-masing Itu yang disebut Segi Mahia Memiliki Universal Alami Dan segi Filsafat Menunjukkan Bahwa dia Mawujud Individu itu Mawujud Dengan Kasanya Mawaj Masing-masing Ingat Ini segi Mahia Air Ini konsep Mahianya Individunya Tak berbilang Ini banyak Ini segi Wujud kan Nah maka kita Bilang Kemawjudan Ini adalah Pertemuan Antara Segi Filsafat Dan segi Mahia Dan Mawjud ini Sekarang ini Kita sebut Disini Universal Alami Universal Alami Ini Menjelaskan Bahwa Individu itu Mawjud Mawjud Dengan Tidak Kehilangan Sifat Alamianya Air Mawjud Pada 1 derajat Celsius Tapi Segimahia Airnya Masih ada Air Mawjud pada 2 derajat Celsius Tetapi Segimahianya Tetap Tidak Hilang Dia disebut Air Maka Air Disebut Universal Bisa Kemudian Alamianya 1 derajat 2 derajat Dan sebagainya Ini contoh Kemudian Mawjud Tidak Mawjud Jelas itu Ini Mengingat Mahia Segi Mahia Kesatuannya Berkorespondensi Dengan Individu Yang tak Terhitung Mahia Air Di 1 derajat Di 2 derajat Di 3 derajat Mahia Air Di 1 derajat Pada Jahe Pada T Pada Kopi Dan Seterusnya Ini yang Kemudian Disebut Universal Alami Universal Dari Predikatnya Dia Mawjud Pada Ke Alami Ke Individuannya Jadi Sifat Alaminya Ada Air Pada Contoh Ini 1 derajat Beda Dengan Air 2 derajat Masing-masing Punya Kehasan Kalau Tidak Punya Kehasan Tidak Mungkin Dia Menjadi 2 derajat Artinya 2 derajat Itu Bukan 1 derajat Kenapa Kita Bisa Bedakan Karena Ada Kehasannya Ada Kondisi 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 Tidak Mungkin Berpindah Aktualitas Air 1 derajat Menuju Ke 2 derajat Kalau Tidak Potensinya Di 1 derajat Artinya Ada Kehasannya 2 derajat Itu Potensi Itu Ada 1 derajat Begitu Juga Dan Begitu Juga Seterusnya Selanjutnya Jelas Bahwa Seperti Universal Hanya dapat Diterapkan Pada Apa-apa Yang ada Dalam Benak Contoh ya Air Di dalam Benak Kita Universal Di Luar Air 1 derajat Di Luar Air Kopi Di Luar Air T Kemudian Segi Mahia Air Dalam Contoh Jangan Analisis Air Tidak Ada Di Contoh Kita Ganti Yang Paling Mudah Putih Supaya Tidak Terganggu Contoh Contoh Tapi Kita Pakai Air Ada Air Kopi Ada Air T Sebagai Ini Segi Universal Segi Universal Jadi Segi Universal Itu Diterapkan Pada Apa Yang Ada Dalam Benak Selanjutnya Jadi Luar Dia Bercampur Dengan Air 1 derajat 2 derajat Bercampur Dengan Panas Ciri Panas Dalam Kemaujudannya 1 derajat 2 derajat 3 derajat Tidak Ada Panas Yang Tidak Punya Kehasan Di Luar Tidak Panas Dalam Pengertian Umum Pasti Panas Dalam Pengertian Yang Spesifik Karena Analisisnya Peristiwa Kalau kita Bilang Badan saya Panas Ya Panas Panas Berapa Kalau Panas 36 Ya Juga Panas 37 Juga Panas Nah Kalau Kita Tidak Mengukur Nanti Kita Tidak Spesifik Memahami Panas Itu Maujud Dalam Tingkatan Seperti Apa Yang Berbeda Dengan Tingkatan Yang Lainya Bisa Bisa Mengerti Universal Alami Mempertemukan Antara Konsep Mahia Dengan Konsep Filsafat Konsep Filsafat Itu Mempredikatkan Air Maujud Nah Maujud Pada air Itu berapa Satu derajat Dua derajat Kalau Hanya air Maujud Dalam Makna Hakikinya Sudah Terkanun Di subjek Bahwa air Itu Ada Tapi Dalam Konsep Predikat Bukan Di subjek Karena Kalau Analisis Kemaujudan Pada Subjeknya Ya itu Sudah Maknanya Wujud Semua Baik air Baik batu Baik Apapun Di air Maujud Kalau Proposisi Predikatif Proposisi Sederhana Ada disini Kan Kalau disini Berarti Tidak ada Persoalan Dengan Subjek Apapun Subjeknya Semua Mengandung Makna Kemaujudan Tapi Kita Analisis Bagaimana Kita Mengatakan Maujud Pada Air Ya kita Lihat Satu Derajat Oh kita Mengatakan Dia Maujud Karena Ada Peristiwanya Di luar Ada Kehasannya Di luar Tapi Ada Juga Individu Air Yang Dua Derajat Celcius Nah ini Yang disebut Maujud Keluar Ini disebut Konsep Filsafat Konsep Mahia Ya Segi Air Disini Tidak Hilang Segi Air Disini Tetap Ada Maka Konsep Mahianya Disebut Mahia Universal Pertanyaannya Apakah Universal Alam itu Maujud Di luar Universalnya Di benak Tapi Kealamianya Di luar Jadi Bertemu Antara Sifat Universal Di benak Kita Segi Air Ya Artinya Segi Mahia Kan ya Dan Konsep Filsafat Dari Segi Kemaujudannya Secara Alami Berdasarkan Ciri Khas Individu Individunya Bisa Mengerti Itu Bagaimana Pertautan Konsep Filsafat Dan Konsep Mahia Jangan Tanya Universal Itu Logika Iya Memang Universal Itu Sudah Selesai Itu Hanya Atribut Yang Kita Pakai Untuk Dipakai Di Dalam Universal Mahia Ataupun Universal Filsafat Universal Mahia Segi Mahia Yang Bisa Di Ada Di Benak Kita Tapi Ada Sifatnya Di Luar Tetapi Di Luar Harus Dianalisis Maujud Apa Tidak Masuk Konsep Filsafat Itu Yang Dimaksud Universal Alami Bisa Dimengerti Universal Alami Silahkan Pertanyaan Masuk Dulu Silahkan Ya Perubahan Alami Tapi Maujud Jadi Air Satu Derajat Maujud Dua Derajat Maujud Tetapi Dua Kemaujudan Ini Berbeda Bentuk Satu Derajat Beda Bentuknya Dengan Dua Derajat Itu Disebut Masih-Masih Punya Spesifik Aksiden Maujud Dua Dua Danya Tapi Kita Belajar Bawa Analisis Kemaujudan Menunjukkan Individu Jangan Sampai Ini Juga Air Ini Juga Air Itu Konsep Mahia Tetap Kalau Kita Belang Air Air Apa Tolong Minta Air Air Apa Ini Maksud Air TK Air Kopi Air Jahe Ya Kalau Cuma Minta Air Mohon Maaf Anda Minta Hanya Segi Mahianya Nanti Bikin Cafe Begitu Ada Cafe Mahia Ada Cafe Wujud Bisa Kan Berkreasi Kita Bikin Cafe Cafe Yang Ontologis Jadi Jadi Benunya Air Segi Mahia Mawjud Kopi Air Segi Mahia Jadi Belajar Ontologis Kalian Bisa Mengerti Karena Kita Punya Struktur Sebelumnya Apa Yang Mawjud Jangan Hanya Sekedar Air Ada Kalau Kita Bayang Ada Ini Juga Ada Itu Makna Wujud Tapi Air Dengan Individunya Spesifik Ini Air Juga Dengan Individunya Spesifik Ini Juga Air Tapi Ini Air Jeluk Ini Air Biasa Misalnya Dua Dua Yang Mawjud Tapi Yang Disebut Mawjud Analisis Spesifik Kalau Mengatakan Ini Air Ini Air Ada Bicara Sigi Mahia Maknanya Satu Sama 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 Air Tidak Mungkin Kita Bilang Sama Tidak Ada Yang Sama Di Alam Ini Semua Punya Identifikasi Khasnya Apa Yang Sama Pasti Ada Kehasannya Mungkin Dalam Hal Tentu Kita Bilang Sama Tetapi Kehasannya Tidak Bisa Hilang Ini Kek Kemaujudan Paham Kira-kira Apa Yang Disebut Universal Alani Di Dalam Jangan Di Luar Masuk Tidak Enak Rasanya Kalau Ada Yang Di Luar Sendiri Bisa Buka Saya Biasa Biasa Tidak Tengar Kalau Tertutup Segi Mahia Air Bisa Bedakan Segi Mahia Batu Atau Misalnya Tanah Tetapi Kemaujudan Air Spesifik Antara Air Sendiri Beda-beda Masing-masing Punya Nah Itu Disebut Universal Alami Airnya Segi Universal Kemaujudannya Air Kopi Air T Dan Sebagainya Jadi Segi Mahia Air Beda Dengan Segi Mahia Tanah Bisa Dibedakan Tapi Kalau Kita Bilang Kemaujudan Tanah Masih-masih Punya Spesifik Semua Tanah Itu Ada Derajat Kelembabannya Ada Derajat Asam Kelembaban Air Juga Punya Derajat Keasaman Ada Berat Jenisnya Kemudian Tanah Juga Ada Berat Jenisnya Kan Begitu Nah Itu Masing-masing Kehasan Segi Universalnya Air Segi Alamianya Peristiwanya Kan Individunya Maka Disebut Universal Alami Segi Mahianya Sudah Ngerti Konsep Mahianya Konsep Filsafat Sudah Ngerti Karena Mucut Itu Individu Di Luar Dengan Kehasannya Ketemu Antara Konsep Mahian Dengan Konsep Filsafat Kita Bila Sarihati Universal Sarihati Tapi Kemaujudannya Ada Sarihati Jogja Ada Sarihati Iran Mungkin Di mana-mana Sudah Banyak Sarihati Masing-masing Sarihati Yang Jogja Punya Spesifik Kelucuan Yang Sudah Gede Di Sara Sudah Tidak Lucu Itu Namanya Jadi Sarihati Nama Universal Banyak Orang Punya Nama Sarihati Tapi Masih-masing Punya Individu Coba Kita Perhatikan Ada Orang Nama Yang Sama Tapi Kita Bisa Bedakan Secara Khas Individu Ada Rasa Yang Berbeda Sekalipun Namanya Sarihati Tapi Ada Kehasilannya Sarihati Mana Jogja Ananya Lucu Jakarta Galak Masih-masing Punya Sifat Alamianya Berdasarkan Spesifik Aksiden Universal Pada Segi Mahia Bisa Bisa Mengerti Harus ditunjuk Air Yang Mana Karena Air Itu Segi Universal Air Ketuban Juga Disebut Air Air Mata Juga Disebut Air Tetapi Ada Kehasanya Air Mata Beda Dengan Air Ketuban Nah Itu Disebut Kemaujudan Air Mujud Sebagai Sebagai Alamianya Segi Mahianya Air Kita Mengerti Bagaimana Segi Mahia Air Sifatnya Apa Cair Yang Cair Kita Lihat Air Telinga Juga Cair Air Telinga Juga Cair Air Mata Juga Cair Air Luda Juga Cair Yang Dari Hidung Juga Cair Tetapi Sifat Alamianya Beda Derajat Kekentalannya Mungkin Baunya Dan Sebagainya Masih-masih Punya Kehasan Nah Kehasan Itu Menunjukkan Segi Kemaujudan Alamianya Mujud Atau Tidak Itu Mujud Ada pun Segi Mahianya Universal Air Banyak Banyak Seginya Kan Saya pakai Contohnya Air Contohnya Jangan bilang Berarti Air Mahi Air Juga Ada Tapi Kita Harus Lihat Keberadaannya Dari Segi Spe Spesifiknya Jangan Lagi Bicara Mujud Dalam Ini Ada Semua Sama Semua Tidak Mungkin Kita Bila Sama Masih-masih Punya Kehasan Sudah Bisa Ketemu Tak Pelan-pelan Antara Kesatuan Wujud Dengan Kesatuan Mahia Dalam Segi Universal Alami Universal Mahia Air Kan Kalau Universal Alami Kemaujudannya Yang dicari Kalau Hanya Universal Alami Ya Ciri Air Kejahirannya Saja Semua Yang punya Ciri Kita Sebut Air Dengan Ciri Tapi Kalau Kita Bilang Kemaujudannya Pasti Sifat Alami Di Luar Kondisi Alami Konsep Konsep Mahianya Berarti Kalau kita Lihat Kita Ambil Contoh Ini Contoh T Kopi Jahe Ini Air Segi Mahia Air Segi Mahia Yang kita Lihat Pada T Yang kita Lihat Pada Kopi Yang kita Lihat Pada Jahe Tapi Kalau kita Bilang Air T Air T Ini Kemaujudannya Kemudian Air Kopi Kemudian Air Jahe Nah Ini Disebut Universal Alami Karena Semuanya Mawjud Kalau Universal Mahia Belum Mawjud Hanya Segi Iktibar Tapi Ini Realitasnya Jadi Penekanan Universal Alami Pada Segi Kemaujudan Penekanan Segi Universal Yang ada Dalam Benak Universal Mahia Universal Filsafat Itu Hanya-hanya Di dalam Benak Bisa Diterapkan Pada Apa Saja Ketika Penerapannya Dia Menjadi Mawjud Ini Yang Disebut Universal Alami Yang Ini Yang Dimaksud Universal Alami Jadi Ini Kan Juga RT Ini Juga Air Kopi Ini Air Jahe Air Semua Kan Ini Tapi Dia Air Yang Memiliki Spesifik Aksiden Kan Khas Ada Air Jahe Ada Air Kopi Ada Air T Segi Universal Air Tetapi Dia Berhubungan Dengan Alamiah Ya Jadi Air Semua Masuk Kesitu T Kopi Dan Sebagainya Nanti Kemudian Dialektika Ini Kontradiksi Berarti Di Air Ada Kontradiksi Tidak Dalam Segi Kemaujudannya Dia Mengalir Tidak Langsung Air T Bercampur Dan Air Kopi Ada Proses Gerak Substansi Kalau Dialektika Bercampur Semua Ini Dalam Air Tidak Ada Disebut Aktualitas Dan Potensi Ini Universal Alami Universal Alami Kemaujudan Kalau Universal Mahia Konsep Yang Dilihat Dalam Sifat Yang Ada Di Luar Tapi Dia Diterapkan Di Benak Kita Apa Namanya Disandarkan Kepada Benak Kita Kalau Universal Alami Ada Penerapannya Di Luar Ada Kemaujudannya Maujud Di Luar Penerapan Konsep Konsep Yang Maujud Di Luar Tapi Kalau Universal Mahia Penerapan Konsep Yang Belum Menunjukkan Kemaujudan Universal Alami Belum Menunjukkan Air Ada Banyak Air Di Luar Kan Macam Ada RT Kopi Itu Hanya Universal Mahia Tapi Kalau Kita Masuk Kemaujudan Air Di Luar Secara Individu RT Di T Ini Ada Lagi Individu Di Dalam RT Dengan Suh Berapa Disini Inci Sekali Saya Turunkan Ke bawah Ini RT Perhatikan Ini Air Kopi Ini Air Jahe Kemudian Kita Turunkan Ke Bawah RT Air T Gula Sedikit Atau Gula Biasa Gula Tebu RT Gula Batu Banyak Kepala Batu Gula Gula Batu Kemudian Air T Gula Aren Universal Juga Jadi Universal Secara Horizontal Universalnya Secara Partikular Baik Laris Horizontal Ataupun Kebawa Ketemu Semua Di Air Universal Kan Tetapi Air Yang Kita Maksud Air Yang Punya Segi Alami Masing-masing Jadi Kita Air Itu Universal Atau Tidak Segi Mahia Iya Segi Kemaujudan Kita Mau bilang Partikular Tidak Bisa Juga Karena Ada Segi Alaminya Yang Bertemu Semua Di Air Ini Air Aksiden Spesifiknya Ini Bukan Ini Individu Tapi Segi Universal Ini Air Ini Air Disini Air Maujud Sebagai Ini Disini Air Maujud Sebagai Ini Nah Sekarang Air Ada Di Luar Ada Tapi Dalam Individunya Universal Pertanyaannya Dimana itu Universal Alami Dari Segi Universal Yang Diterapkan Yang Disandakan Benak Kita Itu Bisa Diterapkan Di Luar Dari Segi Kemaujudan Kita Bilang Universal Alami Maujud Apa Tidak Air Dengan Ciri Universal Di Luar Ada Tidak Ada Ini Air T Ini Air Kopi Air Semua Ini Tapi Jangan Kemudian Mengatakan Tidak Ada Segi Alam Maka Disebut Universal Alami Segi Universal Diambil Dalam Benak Kita Ini Air Juga Ini Air Juga Kalau Kita Rubah Ke Matematika Kita Ganti Jadi Gini Air Teh Air Kopi Air Jahe Ini Tidak Bisa Ditambah Ini Teh Kopi Tambah Jahe Tidak Bisa Jadi Satu Ini Individunya Tapi Segi Universal Pasalnya Ini Segi Segi Partikular Segi Alami Ini Segi Alami Tidak Bisa Dicampur Berbeda Antara T Dan Kopi Esensinya Tidak Sama Tapi Dia Masuk Kepada Tanda Petik Esensi Yang Lain Disebut Air Yang Bisa Memadukan Bisa Memasukkan Ciri Alamiah Kopi Apakah Anda Tidak Lihat Bahwa Kopi Itu Cair Teh Itu Cair Misalnya Air Jahe Itu Cair Ada Segi Universal Tapi Itu Bukan Universal Mahia Universal Alami Kalau Hanya Segi Air Saja Masih Masih Kenapa Kita Sebut Alami Karena Ada Kemaujudannya Itu Poin Tentang Sifat Alaminya Pada Kemaujudannya Kalau Universal Mahia Tidak Bicara Tentang Kemaujudannya Hanya Segi Mahianya Bisa Apa Yang disebut Universal Alami Yeah Yeah Jangan lupa like, comment, subscribe, dan subscribe Kita melihat sifat-sifat air pada, sifat air itu apa? Cair. Kita lihat pada teh, kita lihat pada kopi, dalam contoh kita lihat pada jahe. Semuanya punya ciri yang sama. Ciri yang sama itu disebut segi mahiya, tetapi kemaujudannya berbeda. Maka disebut universal alami. Segi universal tapi tidak menyatukan mereka loh. Kalau universal logika menyatukan. Tapi ini segi universal tapi tidak menyatukan. Yang menyatukan cirinya kan? Tapi individunya masing-masing ada. Kalau ada tiga saya lihat di sini bahagia sekali. Lucu. Jadi yang menyatukan segi kemaujudan. Wujud dan mahiya ketemunya di maujud. Apa yang dimaksud maujud? Wujud eksternal. Nah secara eksternal dia maujud. Apa? Wujud secara eksternal. Maka ketika menuju eksternal tidak mungkin melepaskan segi esensi. Maka disebut universal alami. Air saja kita bilang segi mahiya. Tapi apakah ada air maujud sebagai air tanpa ciri individunya? Tidak ada. Tapi dia maujud sebagai apapun. Yang penting dengan ciri air kita sebut segi universal. Tetapi karena dia maujud dengan kehasannya. Maka kita sebut segi alamiahnya. Disebut universal alami. Ketemu itu antara konsep dengan realitas. Ketemu. Konsep mahiya, konsep filsafat. Dua konsep ya. Saya mulai dari konsep mahiya dulu. Konsep mahiya ingat. Ada penyipatannya di luar. Panas. Konsep filsafat. Konsep filsafat bilang maujud tidak ini panas. Dia bertanya kan. Segi mahiya, konsep mahiya mengatakan panas. Konsep filsafat. Panas ini maujud atau tidak? Muncul. Air. Panas. Mawujud ya. Segi panas adalah segi mahiya. Jangan contohnya dia perhatikan karena ini air juga tadi jadi contoh. Ini contoh-contoh semua yang kita pakai. Konsep mahiya panas. Panas itu universal. Ada air panas. Ada tubuh panas. Ada udara panas. Ya kan? Konsep mahiya. Tapi kalau masuk pada konsep filsafatnya, maka kita mencari kemaujudannya kan? Kemaujudannya pada air panas. Kemudian pada tubuh panas. Pada hawa yang panas. Pada tanam panas. Ini bicara kemaujudan. Kemudian kita lihat ini air. Contoh ini kita pakai panas. Kita lihat panas. Panas, panas. Nah panas itu bukan hanya panas pada air kan? Ada juga panas pada tubuh. Ada juga panas pada udara. Maka ini disebut segi universal. Universalnya maucu secara alami pada air. Secara alami pada tubuh. Disebut universal alami. Ikuti alurnya. Satu. Konsep mahiya. Kita ambil contoh panas. Segi panas ya. Kemudian masuklah konsep filsafat. Filsafat bilang maujud atau tidak itu panas. Kemudian maujud. Panas maujud pada air. Berarti sudah terpenuhi konsep mahiya dan konsep filsafat ya. Terus ketika kita masuk segi universalnya apa? Universal panas. Panas itu bukan hanya pada air. Ada pada tubuh. Ada pada udara. Maka kita sebut panas. Ini segi universal. Segi universal itu maujud pada yang alami. Air. Yang tubuh. Yang udara. Universal. Alami. Paham urutannya? Satu. Dua. Tiga. Tiga. Kemudian empat. Kemudian lima. Satu konsep mahiya. Panas. Contoh ya. Kemudian filsafat bilang maujud tidak panasnya. Kemudian kita maujud pada air. Tapi kan masa panas hanya pada air. Panas juga ada pada tubuh. Ada pada udara. Ada pada tanah. Maka kita bilang panas segi universal. Air. Tubuh. Udara dan tanah segi alami. Kemaujudannya kan? Disebut universal alami. Jadi universal mahiya. Hanya menunjukkan ciri-ciri mahiya. Kita tidak peduli pada kemaujudannya sebagai apa kan? Kalau filsafat peduli kepada kemaujudannya. Ketika bicara kepada kemaujudannya. Persoalannya ada segi esensi yang berbeda-beda. Nah. Yang berbeda-beda itu sifat alamiahnya. Itu universal alami. waduh 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 waduh. Waduh waduh. Wah. Hehehe. Hehehe. Jelas? Coba. Dari urutan 1, 2, 3, 4, 5. Di mana yang tidak jelas? Universal alami. Jangan fokus di contoh. Ini contoh saya. Yang penting strukturnya. Jangan lupa lagi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena kata universal sendiri itu mental tapi ketika masuk alami ciri itu ada di luar jadi air T, kopi, dan J dipersatukan dari segi kecairannya kan nah kecairan itu ada di luar ada, itu universalnya tapi tetap universal alami, tidak ada universal yang kemudian kita anggap sebagai logika mental saja ada segi alami nomor 1, 2, 3, 4, 5 ada pertanyaan saya tidak bisa teruskan nih sebelum jelasnya tidak bisa alami karena ini kunci pokok teorinya kan ini baru masuk nanti teori individuasi iya oh iya begini universal mahiya itu ciri universal di benak yang bisa disifatkan di luar tapi belum ada kemaujudan kalau ada bertanyaan kemaujudan masuk ke konsep filsafat karena konsep mahiya itu hanya subjeknya saja tapi apakah dia ada atau tidak hanya kita menunjuk ciri air disebut air itu T, kopi, jahe itu disebut segi universalnya kan air tapi kalau air T, kopi itu segi filsafat mahujud kan apakah segi mahiya itu mahujud tidak air tidak pernah mahujud sebagai air kecuali air kopi air T kan ada keindividuannya nah itu disebut universal mahiya belum menunjuk kemaujudan tapi sudah ada ciri di luar tapi kita belum bisa bilang mahujud ada ciri air pada T kan ada ciri air pada T ciri air ya belum menunjuk kemaujudannya itu bicara segi mahiya atau konsep mahiya konsep mahiya konsep penyipatannya di luar ya panas ini bilang oh panas ya kalau kita menunjuk konsep partikularnya itu kemaujudannya kalau universalnya tidak bicara tentang cirinya saja kalau konsep partikularnya itu kemaujudan masuk ke filsafat nah konsep partikular itu yang kita sebut segi alami tetapi ada ciri universal gabung lagi 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 Ya kalau dia mawujud Tapi ketika dia mawujud harus spesifik Tidak ada mawujud Dilepaskan spesifiknya Kalau tidak spesifik itu dia Masuk pada segi konsep Universal Mahia Panas Maka panas itu konsep Mahia Contoh panas itu konsep Mahia Tapi kalau air panas Itu filsafat mawujud ya Karena tidak ada panas yang mawujud Sebagai panas kan Kecuali panas yang disandang oleh air Disandang oleh tanah dan Sebagainya Karena filsafat itu predikatnya Harus bisa dibuktikan Disandang oleh subjek Kita ambil contoh lagi ya Ini katakanlah botol Ini buku Ini penutup Gelas Kemudian Masih-masih punya segi Mahia Panas Ada panas disini Ada panas disini Ada panas disini Tapi kemahujudannya panas disini Dengan ciri alamianya kan Kemahujudannya panas disini Dengan ciri alamianya Kemahujudannya Tapi panas itu segi universal Ada disini Ada disini Ada disini Hanya segi Versal Tapi masuk pada konsep Partikulannya Punya ciri-ciri individu Tapi semua ciri individu ini Ada ciri airnya Hebat Kalau disini ada panas Disini ada panas Disini ada panas Ya Universal kan Tetapi tidak bisa Melepaskan ke alamianya Bahwa panas disini Dari botol Panas disini Dari buku Panas disini Dari penutup Gelas Tapi semua kita bilang Panas Semua yang kita Bilang panas Itu segi universal Karena tidak ada panas Sebagai panas di luar kan Tapi panas Terindividuasi pada botol Pada buku Pada penutup Gelas Berarti ada Penerapan panas Di luar Dari segi alamianya Panas Tapi panas disini Dari segi mahiya Maka disebut universal Alami Sebagi lagi Satu, dua, tiga, empat, lima Universal Dari atas Dari konsep mahiya Muncul konsep filsafat Dari konsep filsafat Menunjuk ke sini Kemudian dicari Air Panas dalam contoh ini Segi universal Karena panas ada juga pada tubuh Pada udara Maka panas itu segi universal Yang disandang oleh air Itu segi alamianya air Ini segi alami Ini segi Alami Disebut universal Alami Mengerti tidak strukturnya Bahwa kita Masih mempersoalkan Apakah dia di luar Secara penuh atau tidak Itu masalah yang lain dululah Yang penting kita mengerti Bagaimana yang disebut Universal Alami Secara struktur Ini bersalah Alami Cuma memang Kita menemukan Contoh Hanya air Kita pakai contoh air Yang air Nanti kalau bilang Bagaimana air dengan tanah Ya pasti ada Segi universalnya Nanti itu kan Karena konsepnya Fisika itu Ada kesinambungan kan Tapi juga ada Perbedaan Tapi ada Seperti H2 Dan O2 Kan beda Tapi ada kesinambungannya Air H2 O Berarti antara H2 dan O2 Individunya kan beda Tapi ada Kesinambungannya Nah kesinambungan itu Yang masuk kepada Unsur Universal Kan kita Pajar dalam Fasal Tuna itu Bagaimana bisa H2 bukan O2 Tapi bagaimana bisa Bereaksi menjadi H2O Berarti ada yang Menyambungkan dia Itu segi Universal Jadi kita bayangkan Sebentar ini Alam ini ada Penyambungnya 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 Terima kasih Terima kasih